Halo, jumpa lagi di channel YouTube Oficial Senior Harry. Kali ini kita akan bahas saham untuk tanggal 2 Juni tahun 2022. Yang pertama kali yang kita bahas adalah ILS, IMTP, MTEL, MDKA, ICBP, FRAN, BNBA, BBKP, dan terakhir AISA. Nah, sebelum kita mulai, kita memberikan informasi terlebih dahulu bahwa channel ini tidak bertanggung jawab atas segala macam prasasi jual-jual yang menilai melakukan karena kami hanyalah sebatas memberikan analisa secara teknikal untuk samsam yang ada di Indonesia. Walaupun karena itu, dukung channel ini dengan di-subscribe dan di-like sebanyak mungkin dengan channel ini makin lama, makin berkembang besar di Indonesia dan bisa memberikan kontribusi yang besar juga buat teman-teman sekalian dalam memberikan analisa-analisa secara teknikal untuk samsam yang ada di Indonesia, teman-teman. Oke, langsung aja pembahasan tanggal 2 Juni tahun 2022, teman-teman ya. ILS, Agro Yasa Lestari. ILS kemarin ditutup melemah 2, minus 2,48 persen. Turun 6 poin di angka penutupan 236, teman-teman. ILS ini setelah teknikal masih downtrend. Nah, untuk teman-teman ini jil, bisa dicicil di angka 230 sampai 236, teman-teman ya. Lagi terasisten teknikannya di angka 260 sampai 270-an, teman-teman ya. Oke, next. INTP. Indosemen tunggal prakarsa INTP kemarin ditutup melemah minus 4,89 persen. Turun 500 poin di angka penutupan 9725, teman-teman. INTP ini secara teknikannya masih downtrend, tapi ini punya peluang, teman-teman. Nah, untuk teman-teman ini jil, bisa dicicil di angka 9500, ya, sampai ke 9725, teman-teman ya. Target resisten berdekatnya di 10.170-an sampai ke 10.600-an, teman-teman ya, untuk INTP-nya. Next, MTEL, daya mitra telekomunikasi. MTEL kemarin ditutup menguat tipis 1,48 persen, naik 10 poin. Di angka penutupan 685, teman-teman, MTEL ini secara teknikannya masih downtrend. Nah, untuk teman-teman ini jil, ya, bisa dicicil di angka 665, ya, sampai ke 675, ya, teman-teman. Teman-teman ya, target resisten berdekatnya di 700-an sampai ke 760-an, teman-teman, untuk enter-nya ya. Next, MDKA. Merdeka Chopper Gold. MDKA kemarin ditutup penguat 5,31 persen, naik 275 poin di angka penutupan 54-50, teman-teman. MDKA ini secara teknik masih downtrend. Nah, untuk teman-teman ini jil, ya, bisa dicicil di angka 5,050, ya, sampai ke 5,150, teman-teman, ya. Target resisten berdekatnya di angka 5,800-an, teman-teman, ya. Next. ICBP. Indofood. ICBP sukses makmur. ICBP kemarin ditutup menguat tipis 0,29 persen, naik 25 poin di angka penutupan 85-75. Nah, ICBP ini secara teknik masih uptrend, lalu teman-teman ini jil, bisa dicicil di angka 8,450-an sampai ke 8,525-an, ya, teman-teman. Teman-teman, ya, target resisten berdekatnya di 9,230-an, teman-teman, ya, untuk ICBP, ya. Next. Friend. Smartfriend telekom. Friend kemarin ditutup melemah minus 1,23 persen, naik turun 1 poin di angka penurupan 80. Friend ini secara teknik masih uptrend, ya, menuju uptrend. Dan teman-teman ini jil, bisa dicicil di angka 76-78, ya, teman-teman, ya. Kadet resisten berdekatnya di 8,4, bisa tembus, bisa langsung terbang sampai 118-an, teman-teman, ya. Tapi ini harus sabar, ya, untuk friend-nya. Next. BNBA. Bank Bumi Arta. BNBA kemarin ditutup melemah di bis 0,29 minus 5 poin di angka penurupan 1745, teman-teman. BNBA ini secara teknikal masih downtrend, teman-teman, ini jil, ya, bisa dicicil di angka 1.700, ya, 1.700, sampai 1.740-an. Taget resisten berdekatnya di 1.950-an sampai ke 2.440-an untuk BNBA-nya, teman-teman, ya. Next, BPKB, Bank KB Bukobin. BPKB kemarin ditutup melemah, minus 1,90 persen, minus 4 poin di angka penurupan 206, teman-teman. BPKB ini secara teknikal masih sedue, dan teman-teman ini jil, ya, bisa dicicil di angka 1.98-an sampai 206, ya, teman-teman, ya, target resisten berdekatnya di 240-an. Oke, next. AISA. FKS Food Sejahtera. AISA kemarin ditutup menguat tipis 0.66 persen, naik 1 poin di angka penurupan 152, teman-teman. AISA ini secara teknikal masih downtrend, nah, teman-teman, ini jil, bisa dicicil di angka 1.48-an sampai 1.50-an. Tagtek resisten berdekatnya di 1.55-an sampai 1.60-an. Bisa tembus, bisa langsung terbang ke 180-an, teman-teman, untuk AISA-nya, ya, oke. Nah, demikian hasil analisa dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan keuntungan buat teman-teman sebuah ga. Sekali lagi, channel ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual beli yang teman-teman lakukan, karena kami penyalah sebatas memberikan analisa-analisa setar nikel untuk samsung menghadapi di Indonesia. Jukung channel ini dengan di-subscribe dan di-lihat sebanyak mungkin agar channel ini makin lama makin berkembang besar, dan bisa memberikan kondisi busi yang besar buat teman-teman sekalian dalam memberikan analisa-analisanya, oke. Jangan lupa pakai, tetap pakai masker, bawaan ini tersesat selalu, doi kerumunan, jika tidak perlu, tersesat pergi-perti dahulu, oke. Jika sudah vaksin 1, vaksin 2, segeralah booster, jika belum sama sekali vaksin, segeralah vaksinasi, demi kesehatan kita bersama, oke. Demikian hasil analisa dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di analisa-analisa selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.